Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah 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 dan satu-satunya amalan yang dilakukan oleh Allah lalu dilakukan oleh semua malaikat Allah dan diperintahkan oleh Allah kepada semua yang beriman baik bangsa manusia maupun bangsa jin harus melakukan amalan tersebut sehingga ketika manusia atau bangsa jin yang beriman melakukan amal tersebut maka dia melakukan amal tersebut itu bersama-sama malaikat dan bersama Allah jala-jala luwah dah ya terkecuali amalan tersebut adalah salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wa alihi wasallam dan Allah menegaskan dalam ayat yang dibacakan di muqaddimah barusan inna allaha wa malaikatahu yusuluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu selalu alihi wa selimu taslima dan siapa orang yang membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alihi wasallam akan dikasih salawat langsung dari Allah Masa Allah salawat dari Allah Rabbul Alamin kepada orang tersebut 10 kali salawat Allah bersalawat bayangkan manusia yang mendapatkan salawat dari Allah manusia apa itu manusia yang mendapatkan 10 salawat dari Allah manusia satu saja manusia apa itu itu bukan manusia biasa walaupun dia miskin walaupun dia nggak dikenal oleh orang banyak walaupun dia ilmu dunianya sangat sedikit sekali jangan dianggap orang itu orang yang biasa lah tidak tapi ini orang yang luar biasa Allah Rabbul Alamin bersalawat kepadanya bayangkan andai kata satu kali saja Allah bersalawat kepadanya sudah cukup untuk keselamatan dirinya kebahagiaan dirinya kemuliaan dirinya dari dunia sampai akhirat bagaimana dengan 10 kali salawat dari satu salawatnya si hamba tersebut kepada baginda ada lebih besar Muhammad SAW bagaimana kalau dua tiga kan kali 10 Masya Allah kalau baca 10 berarti seratus salawat dari Allah baca seratus seribu salawat dari Allah bagaimana kalau baca seribu dalam sebagian riwayat dikati dikatakan ya maka semua kebutuhannya dunia dan akhirat akan dijamin akan dicukup oleh Allah dan seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah 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 kafahu Allahu hammahu di dunia walakhirah Allah akan mencukup segala kebutuhannya akan ada dalam jaminan Allah di dunia dan di akhirat kalau bisa membaca salawat seribu kali karena keagungan salawat dan kehebatan anugerah dari Allah kepada ahli salawat itu bukan sekedar menurut banyaknya keterangan hadith bukan sekedar menurut ayat Quran tapi buktinya itu sudah nyata di mana-mana ahli salawat itu kelihatan keberkahannya pertolongan Allah kepadanya ahli salawat sehingga al-imamu syafi'i r.a.w.t karena salawat beliau yang beliau tulis dalam kitabnya al-risalah beliau mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah beliau sampai dicintai oleh Rasulullah salallahu alaihi salam cuman menulis karangannya kitab al-risalah mengawalinya dengan satu salawat ada cerita juga lucu ini cerita ya ada seorang ya ahli salawat bukan ulama dia bukan cuman namun ahli salawat suami istrinya ahli salawat wirit salawat tiap malam orang tersebut fakirnya bukan main Hai keluarga banyak itu kan Hai usaha dia ya tidak mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya akhirnya dia minjem ke tetangga minjem ke saudara minjem gitu kan sampai hutangnya 500 dinar uang emas 500 dinar BG bukan dirham dinar itu kan berdulu uang mas kencering ya itu mas aja betul-betul emas-emas murni 24 karat ini sampai 500 dinar akhirnya sudah datang orang yang punya haknya pada nagih semuanya sudah bingung dia dan istrinya bingung dari sana sini datang tiap hari tuh nagih nagih duit karena minjemnya kesana kemari nah dia bukan tidak usaha bukan tapi tidak mencukupi sudah berusaha dia akhirnya ya sudah itu dia berangkatlah ke seorang pengusaha besar Hai cerita kepada dia minta tolong minjem uang 500 dinar untuk melunasi hutang-hutang saya kesana kemari daripada kebanyak orang lebih baik satu orang saja gitu kan akhirnya dikasih orang itu oleh pengusaha tersebut masih selesai hutang kepada apa semua orang yang punya hak aman dijanjikan dia dijanjikan tanggal sekian saya bayar kan dia berusaha terus berusaha terus tiap hari dia usaha kasab boro-boro bisa nabung untuk membayar untuk makan juga malah minjem lagi akhirnya iya kepada dia punya 500 dinar hutang ya dia punya hutang lagi kepada yang lain bertambah hutangnya pas di waktunya datang orang yang punya haknya itu yang pengusaha itu nagih kan nagih nggak bisa akhirnya akhirnya dia dilaporkan kalau sekarang ke polisi di sana dilaporkan ke mahkamah ke pengadilan langsung laporkan ke pengadilan akhirnya dipanggil lah ini orang ini ke pengadilan dia ngaku punya hutang tapi nggak bisa bayar dan akhirnya keputusannya apa menurut pengadilan keputusannya kamu mau tidak mau harus masuk ke sel waduh gimana nggak tahu akan di sel itu kan belum cerita kepada istri dan sebagainya akhirnya minta ke Hakim maaf Tuhan Hakim saya minta apa izin untuk kembali dulu ke keluarga mau memberitahu dulu kalau saya ini keputusannya harus masuk sel agar keluarga tidak bertanya-tanya karena saya enggak ya enggak bicara mau ke sel gitu kan enggak menyangka mau diesel Oh nggak bisa sekarang kamu harus masuk sel kalau kamu nanti pulang terus kamu kabur dan apa jaminannya enggak orang nggak punya jaminan apa-apa enggak punya jaminan siapa-siapa orang miskin punya jaminan apa enggak punya apa-apa apa yang ada di hati orang tersebut bagaimana jawabannya Tuhan Hakim jaminannya adalah Rasulullah Shallallahu wassalam Rasulullah dijaminkan loh kenapa kamu dijaminkan Rasulullah gimana kalau saya sampai tidak kembali lagi menghadap kepada engkau dah maka saya sudah bukan umat Nabi Muhammad lagi itu jaminan saya saksikan saya bukan umat Nabi Muhammad lagi di dunia dan di akhirat kalau saya tidak kembali lagi akhirnya dilihat oleh Hakim ini kebenaran ucapan orang ini dilihat ini orang jujur atau tidak akhirnya pertimbangan gen dan keputusan Hakim ya sudah kalau begitu diizinkan kamu pulang dulu besok kamu datang ke rumah cerita kepada istrinya mah waduh ternyata Bapak besok harus di sel harusnya tadi di sel itu cuma minta ke Hakim izin sampai mengapa menggadaikan Rasulullah jaminannya Rasulullah Shallallahu wassalam haduh gimana Bapak harus masuk penjara istrinya juga ahli salawat ya Pak udah gimana kalau semalam ini kita berdua baca salawat saja ceritanya akhirnya berdua menangis baca salawat menghadirkan Rasulullah Shallallahu dikelopak matanya penjara bayangkan kita bisa bayangkan dia sebagai kepala rumah tangga dan dia sendiri tidak mampu membiayai istri dan anak-anaknya udah banyak hutangnya bagaimana kalau dia masuk penjara lalu istrinya bisa kerja apa anak-anaknya masih pada kecil mau kerja apa Aduh kita bisa membayangkannya akhirnya baca salawat nggak dihitung ceritanya dia di tengah-tengah baca salawat ngantuk ini suaminya ini laki-lakinya begitu ngantuk mimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam nah Halo kata Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam di dalam mimpinya itu memerintahkan kepada orang tersebut itu kepada gubernur bukan kehakimnya kamu datang dulu ke gubernur dan sampaikan salam dari kami tuh lalu katakan sama gubernur Rasulullah Shallallahu wasallam meminta dari kamu agar membayarkan hutan kamu dah lalu nanti kalau gubernur tanya sama kamu dah kalau tanya sama kamu apa bukti kejujuran kamu kalau kamu itu mimpi dengan saya kata Nabi katakan kan sama gubernur itu Hai tandanya dua dan yang pertama tandanya gubernur itu tiap malam wirid sholawat kepadaku seribu kali tidak pernah kurang gubernur itu Gubernur Masya Allah lalu gubernur lalu yang tadi malam yang tadi malam dia sholawat kepadaku dia ragu Hai apa ini pas seribu atau tidak katakan sama gubernur tersebut dan bahwa sholawat yang seribu itu sudah sempurna semuanya pas tidak kurang ini tanda kebenaran kamu kalau kamu nanti ditanya tersebut datang akhirnya ke gubernur sampai ke kantor dan dinas ya orang ini cari-cari Bapak gubernur pengen ketemu dengan gubernur akhirnya dipersilahkan bertemulah dengan gubernur begitu bermuat gubernur ada apa kata gubernur saya datang orang gubernur untuk menyampaikan salam dari Rasulullah sallallahu sallallahu sallam kaget kaget ini orang bener apa neko-neko kan sampai sunuloh ya lalu bagaimana kata Rasulullah sallallahu sallam bapak gubernur diminta harus melunasi hutang-hutang saya emang hutang kamu berapa hutang saya 500 dinar Kepada seorang pengusaha dan yang bener kamu benar Bapak gubernur apa tanda kebenaran mimpimu itu dua apa gubernur yang pertama Rasulullah sallallahu 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 apa yang pertama yang pertama bahwa Pak Gubernur kata Rasulullah salam tidak pernah kurang setiap malam wirid salawat kepadanya seribu kali oh siapapun enggak ada yang tahu kalau dia setiap malam wirid salawat kepada Nabi seribu kali siapapun Hatta keluarganya Hatta istrinya Hatta anak-anaknya ini Gubernur Masya Allah setiap malam wirid salawat seribu kali kadang tahu tapi ternyata dibuka langsung itu Gubernur menangis menangis tahu lalu bagaimana lagi apalagi yang disabdakan oleh Rasulullah Assalamualaikum kepada kamu lalu tanda yang kedua Pak Gubernur kata Nabi dalam mimpi saya tadi malam katakan sama Pak Gubernur bahwa tadi malam Pak Gubernur salawatnya yang seribu itu salah diragukan Pak Gubernur pernah ragu yang tadi malam baca salawatnya kepada beliau dan beliau menyampaikan katakan sama Pak Gubernur bahwa salawatnya sudah sempurna sampai kepadanya katanya semakin menjadi nangisnya ini Pak Gubernur akhirnya apa akhirnya dia bawa uang langsung dari baitul mal dari bank ini dari pemerintah untuk membantu orang-orang yang susah ini 500 dinar lalu yang ini ini uang pribadi saya ini uang pribadi saya saya kasih kamu 2500 dinar sebagai apa sebagai terima kasih atas salamnya Rasulullah SAW kepada saya melalui kamu terima kasih 2500 dinar jadi pulang dapat berapa 3000 dinar Wah udah selesai sudah itu sehari itu juga karena sudah ada janji dengan Hakim berangkat akhirnya ke pengadilan sampai ke pengadilan ini pengusaha sudah ada di sana ya terus Hakim sudah ada di sana begitu masuk pintu pengadilan Hakim Masya Allah mengagetkan semua orang yang hadir kenapa karena Pak Hakim menyambut orang tersebut dia perlu menangis hakim tersebut lalu pengusaha juga menghampirinya apa kata Hakim kata Hakim ini saya mau hadiah untuk kamu 500 dinar ini silakan bayar silakan bayarkan ke pengusaha ini orangnya ada kata pengusaha nggak usah nggak usah saya memaafkan dan menghalalkannya kaget lagi orang Hakim yang mau menjebloskan ke penjara malah ngasih 500 dinar lalu ini pengusaha malah memaafkannya ditambah lagi setelah memaafkan ngambil lagi 500 dinar dari pengusaha tersebut ini terima kasih saya kepada kamu jadi dapat berapa dapat 4000 semakin kaget ini kenapa ini kenapa Pak Hakim kok kenapa jadi begini itu Pak Pak ini kenapa jadi begini ini ada apa ini gitu kan akhirnya cerita kata Pak Hakim tadi malam saya mimpi Rasulullah SAW lalu Rasulullah berkata kepada saya kalau kamu membayarkan hutang orang tersebut maka saya umal kiamah akan membayarkan hutang kamu terus kamu bagaimana kepada pengusaha itu kalau saya tadi malam mimpi Rasulullah SAW ketemu dengan Rasulullah SAW kalau kamu memaafkan dan menghalalkan orang orang tersebut maka kamu dimaafkan olehku pada hari kiamat Allah ini cerita unik ini cerita salawati seperti itu akhirnya pulang menggondol 4000 dinar uang emas mendadak menjadi orang kaya di kampungnya Masya Allah tidak jadi di penjara Masya Allah keistimewanya apa ketemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya dan mendapatkan Masya Allah Riza tak dari Masya Allah penghormatan dari Hakim penghormatan dari pengusaha tersebut ini barokabang salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam salawat masyur Buya menyimpan banyak salawat di sana dan setiap salawat tersebut penuh dengan faidah fadilah yang sangat ajaib sekali yang sangat ajaib sekali yang mana para wali Allah banyak kisah tentang salawat salawat yang dituangkan oleh Buya dalam buku tersebut dalam disebut dengan salawat masyur kenapa disebut masyur karena masyur keistimewaannya masyur keutamaannya masyur faidahnya masyur keberkahannya makanya Buya kepada semua jamaah Ashifah dan siapapun yang menginginkan mengamalkan salawat masyur bahkan Buya menyarankan bacalah salawat masyur baca salawat masyur dan nanti Buya akan cerita ada sebahagian dalam salawat masyur tentang keutamaan kutamaannya ya tentang kisah-kisah para wali Allah yang mendawamkan salah satu dari salawat masyur tersebut ada yang mendapatkan futuh di dalam ilmu yang luar biasa dan juga banyak sekali banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengamalkan salawat masyur tersebut mengambil yang satu boleh tapi Buya sarankan bacalah semuanya walaupun satu kali satu kali satu kali satu kali sekali ah saya mau dawa mempunyai tujuh-tujuh silahkan atau tiga 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 yang ini tiga yang ini tiga atau tujuh ini tujuh ini atau sepuluh ini sepuluh ini sepuluh atau seratus 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 terfadol ada salawat untuk futuh keterbukaan lagi dalam ilmu yaitu yang diijazahkan oleh mama Eyang Cibabat Eyang Raden Muhammad Kurdi Cibabat Radhaallahu ta'ala anhu baca salawat Fatih setiap habis sholat tujuh kali tapi segatnya begini Allahumma salli wa sallim mabarik ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugliqa wal khatimi lima sabaka kalau yang umum nasiril haki bilhaki dan wa nasiril haki bilhaki tapi kalau mama Eyang Cibabat mengijazahkannya wa nasiril hako bilhaki wa nasiril hako bilhaki gitu walhadira surat dikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa mikdari iladhi jadi jadi segatnya ini macam-macam ya ijazah salawat Fatih ini macam-macam yang buya terima dari beberapa guru diantaranya yang dari jarul walid apa dari mama Eyang Cibabat itu ya wa nasiril hako bilhaki walhadira surat matikal mustaqim lalu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqo qadrihi wa mikdari iladhi sampai situ baca tujuh kali maka Allah nanti akan kasih keterbukaan di dalam ilmu nah keterbukaan dalam berbagai kebaikan dawamkan oleh kita semua ya ini sekelumit cerita tentang keutamaan membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semoga manfaat dan menjadi penyemangat kita semuanya agar kita rajin membaca salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dalam menghadapi permasalahan hidup apapun ya kesulitan apapun cepatlah kembali kepada salawat dawamkan salawat kita sudah punya ijazah salawat masyur bagi para jamaah yang belum mendapatkan ijazah salawat masyur yang ada dalam buku hijau maka saat ini Buya mengijazahkan kepada semuanya ucapkan kobil tu ijazah takah saya terima ijazahnya semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan kepada segala tahajat kita semuanya dan segala faidah keutamaan kemuliaan dan segala anugerah Allah yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bersalawat salam kepada kekasihnya tercinta Sayyiduna mulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya wa ilah hadratin Nabi sallallahu alaihi wa sallam al-fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Terima kasih.